Terima kasih telah menonton Kami melihat adanya potensi penurunan suplai dari New Calendonia Perancis akibat kerusuhan yang terjadi di sana Perlu diketahui, New Calendonia sendiri merupakan produsen nikel terbesar keempat di dunia Yang menyumbang 6% suplai nikel global di 2023 Didukung oleh sentimen ini, harga nikel di London Metal Exchange atau LMI Sudah mencapai rekor tertingginya di tahun ini di USD 20.735 per ton Naik sebesar 27,2% secara year to date Di samping nikel, harga emas juga turut meroket dan menyentuh rekor baru di USD 2.438 per ton Naik sekitar 18,1% secara year to date Seiring dengan adanya potensi pemangkasan suku bunga The Fed ke depannya Karena kami mempertahankan MDKA dan NCKL sebagai topik kami Dengan tipi di 3.300 persaham dan 1.200 persaham Akhir pekan lalu sendiri, ISG ditutup di level 7.317 Naik sebesar 3,2% secara mingguan Net sale asing pekan lalu tercatat sebesar 500 miliar Jauh mengecil dibandingkan pekan lalu sebelumnya mencapai 2,8 triliun BBRI, ASI, BMRI, dan SMGR menjadi saham-saham dengan nilai net sale asing terbesar pekan lalu Dengan nilai total sebesar 1,9 triliun Tekanan jual di sektor perbankan dan automotif masih berlanjut Disebabkan oleh ekspektasi penurunan NIM Lebih lanjut di kuartal mendatang di tengah kenaikan suku bunga saat ini Serta penjualan mobil yang kurang bagus di 4 bulan pertama tahun ini Namun beberapa saham seperti TPI, BBNI, AMAN, dan BREN Mencatatkan net sale asing pekan lalu Dengan nilai total mencapai 1,3 triliun rupiah Sekian market update kali ini, saya Prastia, sampai jumpa Terima kasih kerana menonton!